Hai untuk model nyalanya ya dia ada beberapa model stroke kita bisa tekan aja langsung di sini nah ini nyala wadah birunya juga Pak ada birunya juga Pak ya ini kita tekan lagi nah ini ini ada birunya Tepat Oke teman-teman semuanya balik lagi di review dari Bang Lighting kali ini kita kembali nge-review sebuah aksesoris lampu sepeda sebelumnya kita udah bahas beberapa aksesoris lain seperti helm kemudian juga ada bel ya kali ini masih setia dengan produk rockbox kita ada lakukan pembelian online untuk rockbox lampu sepeda smart break jadi lampu-lampu stop lamp ya untuk yang di bagian belakang ya untuk penapa nanda ini mode tipe ki-5 bakal seperti apa tampilan langsung aja kita akan coba unboxing dan buka review langsung ya untuk lampu stop lamp dari rockbox ini masih setia dengan produk rockbox nya kita akan coba buka packagingnya udah penggunaan bubble wrap ya ini saya beli di harga Rp270.000 untuk sebuah lampu sepeda smart bike dari rockbox langsung aja kita akan coba buka lumayan ya tebal untuk beberapa nya dua kali lipatan fungsinya sih sebagai penanda aja sebetulnya sih di bagian belakang untuk lamp untuk sepeda itu udah tidak diberikan reflektor reflektor stop lamp cuma supaya kita untuk mempertegas bagian belakang kita tambahin lampu LED Pak jadi lebih tegas cahaya warnanya dan ini dia original rockbox ya untuk tipenya teman-teman lihat di sini rockbox TL90K50 ini stop lampu stop lamp ya ini mode tipe ki-5 ya ini mode tipe ki-5 tampilannya sih model mebulat nanti kita akan langsung coba aja packagingnya ya original roblox ya ini dibeli di harga Rp270.000 untuk stop lamp lampu sepeda kita lihat untuk bagian dalamnya ini dia untuk tampilannya ada satu buah lampu stop lamp kemudian ini ada aksesoris lain ini lampu stoplamp wow mepet banget untuk ininya ya Nah ini dia lampu stoplamp ada manual book kemudian ini ada stoplampnya ini dari segi abuid ke build kuitinya ini eh ini bagus banget ya tebal banget ini dari besi ya ini bagiannya model bulat kemudian untuk box tambahannya ini bagian apa ya ini Oh ini bracket untuk pemasangan di siadinya tiang saddle ya ini ditaruh di tiang saddle nanti kita pasangin ya kemudian ini ada USB untuk charging ini penggunaan baterai-baterai include ya ini udah ada kunci L ya biasanya sih untuk produk-produk ini langsung disediain kunci L nya dan ini ada bracket bracket juga ya ini untuk ditampilin di sini gini ya tuh ya ini nanti dipasangin di tiang posnya kemudian ini nanti bisa dipasang kok pasangnya gimana nih nanti kita pelajarin dulu ya Pak ya mau nyalainnya juga Oh ini di sini dia ini untuk mode nyalanya ya dia ada beberapa model stroke kita bisa tekan aja langsung di sini nah ini nyala ya Pak Oh ada birunya juga Pak ada birunya juga Pak ya ini kita tekan lagi nah ini ada birunya tuh Pak Hai ministro flashnya ada beberapa jenis ya ini lumayan terang ya enggak terlalu menusuk di mata ya ini kesem saya masuk ke kamera itu enggak terlalu bling ya nih kita tekan lagi mati nyalanya stop stroke lembak lambat atau ada birunya tuh ya Pak nah ini denyut kemudian ini strobo agak besar agak cepet ya ini nyala aja static atau ada birunya tuh Pak nah ini mati sekarang tinggal pemasangannya nanti kita akan coba lihat pemasangannya tuh kayak gimana Pak Oke untuk pemasangannya ternyata gampang banget Pak ini bisa diputar aja ada dua tipe pemasangan yang bisa teman-teman pakai yang pertama ini yang ada karetnya ini bisa dipasang di tiang sedel ya di tiangnya jadi di tiang sadel ini tinggal di klip jadi yang menempel kita bisa langsung pasang dan bisa juga di bagian bawah jok atau sadelnya nih Pak jadi tinggal diklaim aja jadi ada dua tipe yang temen-temen yang bisa dipakai dan ini untuk chargingnya ya penggunaan USB micro ini udah ada kabelnya dan untuk pemasangan ini tinggal ini pasang di tiang sadel ini tinggal di di buletin aja pasang nanti dia masang nah ini udah waterproof Pak oke nyalain mode tinggal dipilih aja Pak oke kalau untuk di di bawah jok ini penggunaan ini nanti tinggal dikaitin aja untuk penggunaan jok nah dikaitin di bagian sini nih ini kita lihat gambarnya nih Pak nah ini untuk yang penggunaan karet atau ini buat ditaruh di tiang kemudian untuk yang penggunaan besinya ini bisa di bawah joknya nih Pak oke untuk manual booknya penggunaan Cina jadi pemasangannya paling kayak tadi aja Pak mantap bisa di bawah joknya ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton